Pansus COVID-19 dari DPRD Jember mulai lakukan inspeksi mendadak di gudang metrologi pada selasa 23 Februari siang kemarin. Ditemukan tenda portable pengadaan 2020 namun tidak didistribusikan. Jumlah tenda yang tidak terdistribusikan tersebut tidak hanya puluhan ataupun ratusan, justru ribuan tenda. Tenda yang akan digunakan pedagang pasar kaget di pasar tradisional tersebut masih terbungkus rapi dalam kardus. Pansus COVID-19 juga sempat khawatir dengan tenda yang berada di paling bawah karena ditumpuk dan tidak ada penyekat untuk mengurangi beban. David Handoko Seto, Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember mengatakan, dari temuan tersebut banyak tenda yang seharusnya diperuntukkan untuk pedagang namun tidak didistribusikan. Dari total 1.600 tenda, hanya sekitar 400 tenda yang telah didistribusikan. Sehingga setidaknya ada 1.200 tenda berada di gudang. Temuan ini selanjutnya akan dilaporkan ke PLH Bupati Jember. Sementara itu, Sekretaris Satgas COVID-19 Mat Satuki mengatakan, salah satu penyebab tenda yang tidak terdistribusikan tersebut adalah karena khawatir akan menimbulkan kemacetan di jalan pasar. Kemarin rencana mau dibatikan, ternyata ada berapa yang tidak setuju karena akan mengganggu arus lalu lintas dari tempat lain. Kalau di tempat-tempat lain, jangan dulu kan gitu ya. Mungkin kan jangan dulu itu, ini akan segera kita lakukan dalam waktu simpah kami lakukan pada apa. Beliau berarti solusinya ya, biar lapas cepat kami akan segera terbagi. Dapatkan informasi bahwa bantuan untuk masyarakat yang terdapat COVID-19 ini masih tersimpan. Karena hari ini kami melakukan sidab di Satuan Satgas COVID-19 ini betul ternyata dari pengadaan 1.600 tenda seperti ini untuk pedagang kaki 5, baru terdistribusi 400 unit, hampir 400 ya. Jadi masih sekitar 1.200 unit. Hementikis